Komisi 3 DPR RI akan memanggil pihak keluarga Dini Sera Afrianti korban penganiayaan dengan terdakwa Gregorius Ronaldanur. Rapat dengar pendapat bersama keluarga Dini akan digelar pada hari ini, Senin 29 Juli 2024. Pada rapat nanti, Komisi 3 DPR RI juga akan mengundang ahli hukum. Hal itu untuk memperkuat argumentasi kasasi jaksa. Dan untuk informasi terkini, sudah ada jurnalis Metro TV Glory Nata langsung dari gedung DPR RI. Selamat pagi Glory. Pukul berapa kira-kira RDP bersama keluarga Almarhum Dini akan digelar pada hari ini? Dan apa saja yang akan dibahas dalam RDP pada hari ini? Selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Benar sekali, meskipun saat ini memang di DPR RI ini sedang memasuki masa reses hingga nanti 15 Agustus 2024 mendatang. Namun hari ini nanti pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Komisi 3 DPR RI ini akan mengadakan audiensi atau mengadakan rapat dengar pendapat dengan keluarga Almarhum dari korban Dini Sera Afrianti yang merupakan korban penganiayaan dan juga pembunuhan oleh kekasihnya, yaitu Gregorius Ronald Tanur yang saat ini sudah difonis bebas oleh pengadilan negeri Surabaya. Dan hal ini agenda hari ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 yaitu Habibur Rahman yang mana Komisi 3 langsung menghubungi pihak keluarga dari korban Dini Sera Afrianti sesaat mendengar putusan fonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur. Dan untuk hari ini nanti juga pada pukul 1 siang dari pihak keluarga sudah dikonfirmasi akan hadir. Kemudian selain dari anggota Komisi 3, kemudian dari pihak keluarga dan juga dari pihak kuasa hukum korban yang hari ini akan diundang hadir juga adalah ahli hukum yaitu ASEP Iwan yang akan hadir di Komisi 3 DPR RI. Tentu saja apa saja yang akan dibahas kita akan nantikan nanti pada pukul 1 siang namun tentu saja yang akan dibahas dalam agenda rapat dengar pendapat hari ini adalah terkait dengan poin-poin yang menguatkan nantinya di kasasi atau di proses hukum selanjutnya yaitu salah satunya adalah membahas kembali bukti-bukti yaitu CCTV yang akan dihadirkan nanti di rapat dengar pendapat hari ini karena bukti-bukti CCTV tersebutlah yang akan nantinya memperkuat argumen dari jaksa penuntut umum dalam hal ini adalah kejaksaan negeri Surabaya dalam proses kasasi atau pengajuan banding yang akan digelar sesegera mungkin. Gemah. Gemah.